Nah ketika anda tarik nafas, sambil katakan kepada diri anda Mulai saat ini, dari hari ke hari, aku semakin tenang Aku sudah semakin tenang Jadi bahasanya adalah, aku sudah Artinya ketenangan tersebut di dalam pikiran bahwa sadar anda Sudah tercapai Anda bisa lakukan, bernafas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya, Mas Nug dari Pada Unitas Indonesia Buat anda sangat terima kasih yang sudah subscribe di channel ini Dan bagi anda yang belum Saya bersilakan anda untuk subscribe dulu dan juga tekan loncengnya Agar ketika saya upload video terbaru, anda langsung mendapatkan notif atau pemberitahuan Sebelum kita mulai videonya, sahabat semua Saya mengajak kepada anda semua yang menonton video ini Untuk sejenak kita ini ikut mendoakan saudara-saudara kita di seluruh nusantara Terutama yang saat ini lagi terkena musibah bencana Kalimantan selatan di manjar masin terjadi banjir yang sangat besar yang menggelamkan hampir sembilan kabupaten Yang luar biasa sekali, dahsyat sekali Belum lagi di kota-kota yang lain Di Manado barusan juga terjadi banjir bandang Gempa dan juga ada letusan gunung ya Meskipun ini belum sampai membahayakan statusnya masih siaga Tiga Kita berharap agar semua musibah ini segera berlalu ya teman-temanku semua, sahabatku semua Berkat doa kita semua Doa anda semua Ini akan memudah untuk mempercepat agar Semua bencana ini Semua musibah ini segera berlalu Dan bagi saudara-saudara kita Yang saat ini sedang tertimpa musibah Agar diberikan kekuatan lahir dan batin Dan bagi anda yang bisa membantu Silahkan anda bantu Baik itu dengan doa Dengan materi dan lain-lain Kita saling tolong menolong Terima kasih teman-temanku semua Oke sahabatku semua Kita lanjutkan videonya Di kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Kepada anda Tentang bagaimana Jika saat ini Di setengah situasi seperti ini Kita ini sedang mengalami Tekanan pikiran Tekanan pikiran itu macam-macam Entah karena Hal di luar diri Berkaitan dengan Materi Berkaitan dengan situasi Berkaitan dengan apapun Di luar diri kita Yang membuat mungkin saat ini Anda Merasa tidak baik-baik saja Merasa bingung kah Merasa tidak Nyaman kah Atau bahkan anda mengalami Stress dan lain-lain Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Hal yang paling mudah Kepada anda Di video kemarin-kemarin Sudah saya singgung Bahwa pikiran manusia ini Bisa meloncat-loncat Seperti kerah Atau monyet Monkemain Dia bisa meloncat ke belakang Monyet masa lalu Yang tidak memberdayakan Atau dia meloncat ke depan Dia takut Sesuatu yang akan terjadi Di masa yang akan datang Nah Untuk mengatasinya Untuk mengantisipasinya Agar kita ini lebih tenang Lebih nyaman Lebih damai Kita harus stay Di kondisi sekarang Seperti tabel Saya gambarkan Kalau anda meloncat ke belakang Pikirannya itu adalah Minus atau min Kalau depan Ini plus Jadi kita nolkan ya Kita nolkan Cara yang sangat mudah Yang bisa anda lakukan Saat ini juga Ketika anda sudah selesai Menonton video ini Adalah anda bisa Mempraktekan Apa yang saya Praktekan Ya itu dengan cara Kita mengolah Nafas kita Tujuannya Agar nanti Tercapai Dalam kondisi Meditatif Ya Kondisi meditatif Kondisi Situasi meditatif Di Pikiran kita Beberapa orang Yang sudah Merakukan Teknik meditasi Tentu mereka Sangat paham Ketika mereka Dalam kondisi meditatif Ini Akan mencapai Kondisi batin Yang sangat tenang Perasaannya Sangat nyaman Bahagia Maka Di kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Kepada anda Silahkan anda simak ya Caranya Sangat mudah Bagi anda Nanti cukup Berjampuan mata Silahkan Ambil posisi yang paling nyaman Misalkan anda bisa duduk Bersilah Seperti saya Posisi tangan Bebas Bisa anda Taruh kedua tangan anda Di kedua Paha anda Ambil posisi Badan yang tegak Kemudian Pelan-pelan Berjampuan mata Lalu Anda lakukan adalah Tarik nafas Dari hidung yang dalam Anda buang mulut-mulut Anda bisa melakukannya Beberapa kali Mungkin sampai Sepuluh kali Agar terjadi penurunan Gelombang Di pikiran Tadinya Gelombang beta Turun ke Gelombang alpha Atau menjadi Kondisi yang sangat Nyaman Relax Santai Nah Ketika anda sudah melakukannya Sampai contoh Satu sampai sepuluh Ya Dalam Bawang mulut-mulut Dimbuskan Ya Dalam Bawang mulut-mulut Dimbuskan Oke Lakukan Sampai Beberapa kali Mungkin Sembilan Atau sepuluh Kali Oke Ketika anda sudah mencapai Kondisi yang nyaman Tenang Sampai Anda lakukan Pernapasan Dari hidung Keluarga hidung Pernapas Sampai Terus Penuhi Rungga perut anda Dengan oksigen Di udara Mempelang Hembuskan Semakin halus Oke Nafasnya halus Diatur Semakin halus Semakin baik Nah Ketika anda Sudah Melakukan Pernapasan Dari hidung Dan luat hidung Dengan cara yang Sangat halus Anda bisa melakukan Beberapa kali Mungkin Sepuluh Atau lima belas kali Lalu Baringi dengan Afirmasi Afirmasi Jika anda saat ini Dalam kondisi yang Tidak tenang Bundah dan lain-lain Anda bisa Melakukan Afirmasi Atau self-talk Di pikiran anda Caranya Tetap lakukan Nafasnya dengan lembut Santai Nafas Nafas Setiap lembut Pelan-pelan Oke Ternafas lagi Ternafas lagi Ternafas lagi Nah ketika anda Ternafas Sambil Katakan kepada diri anda Mulai saat ini Dari hari ke hari Aku semakin tenang Aku sudah Semakin tenang Jadi bahasanya adalah Aku sudah Ya sudah Artinya Ketenangan tersebut Di dalam pikiran Bahwa sadar anda Sudah tercapai Ya Anda bisa lakukan Ternafas Ketika menemukan nafas Katakan dalam pikiran anda Aku sudah Semakin tenang Membuskan pelan Ketika anda membuskan nafas Lewat mulut Anda bisa Membayangkan Segala kerotan Segala stres Segala ketakutan Itu keluar bersamaan Dengan Nafas yang anda Membuskan Oke Itu adalah Caranya Sampai anda Boleh melakukan Mungkin 10 Atau 15 menit Sampai anda Benar-benar Merasa tenang Nyaman Itu jika anda Dalam kondisi yang Saat ini tidak nyaman Atau tidak tenang Jika anda Saat ini adalah Menjadi orang yang Pelupa Mengingat sesuatu Kurang baik Agar dia ingat Anda menjadi Lebih baik Anda bisa melakukan Hal tersebut Gunakan Self-talk Tadi Nafas Katakan Kepada diri anda Malah saat ini Daya ingatku Semakin baik Dan sudah Semakin baik Terus sekarang Kepada nafas Nikmati Dan seterusnya Dayanya itu jauh Semakin baik Dan sudah Semakin baik Terus sekarang Oke Itu adalah caranya Jadi tergantung Apa yang Anda alami sekarang Atau anda rasakan Gunakan self-talk Atau afirmasi tadi Sesuai dengan Apa yang anda Ingin capek Ingin anda Raih Ingin tenang Atau ingat Ingat anda kuat Anda seperti itu Lakukan Anda bisa Mengkombinasikan Sesuai dengan Kondisi Yang anda alami Saat ini Saya ulang Tadi Saya rangkum Sedikit Sebelum melakukan Nafas dari hidung Dalam Buat Mulut Agar Kondisi kita Turun Gelombang pikirannya Lakukan Satu sampai Sepuluh kali Setelah keduanya Lakukan nafas dari hidung Dulu Buat hidung Oke ini juga Antara 10 sampai 15 kali boleh 10 sampai 20 kali Juga boleh Setelah Yang ketiganya Baru lakukan Campuran Dengan afirmasi Atau self-talk Dengan Pernapasan Dan juga self-talk Yang ketiga Tarik nafas dari hidung Buangnya lewat mulut Jadi Yang pertama Hidung Buat mulut Dengan Tanpa afirmasi Agar Gelombang kita turun Yang kedua Dari hidung Buang lewat hidung Dan yang ketiga Dari hidung Buang lewat mulut Plus afirmasi Nah Ketika Anda sudah melakukan Silahkan Nanti Anda bisa Tuliskan di kolom Komentar di video ini Apa yang Anda rasakan Insya Allah Segala Pikiran Anda Yang saat ini Sudah meloncat Ke belakang Atau terlalu ke depan Akan dinetralkan kembali Kedalam kondisi Yang saat ini Ya Bahasanya adalah Ketika Anda menarik Nafas Dan buang nafas Dan buang nafas Bila pikiran Anda Kemana-mana Cukup Anda Merasakan Dan menenggarkan Suara nafas Anda Fokus kepada Masuk dan keluarnya Nafas Anda Oke Jika pikirannya kemana-mana Anda fokus Anda Masuk dan keluarnya Nafas Anda Anda sadari Anda cukup menyadari saja Nanti Kondisi pikiran Anda Akan menjadi Kondisi yang tenang Meditatif Dan tentunya Dan tentunya ini akan Sangat membantu Anda Untuk menjauh menjadi Lebih produktif Dan Sangat membantu Anda Juga Untuk berpikir Untuk hal-hal yang Lebih Memperdayakan Dan Membantu Anda Dalam Hidupan Anda Saat ini Besok dan seterusnya Semoga Yang saya berikan ini Bermanfaat buat Anda Silahkan Anda praktekkan Dan Anda silahkan Kalau berkenan Di-share ke teman-temannya Di luar sana Dan Jangan lupa Tulis Komentar ya Nanti Anda bisa tulis Di kolom video Di bawah ini Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Salam Hidnosa Terima kasih